Kita mesti harus mempunyai satu persepsi yang sama-sama kita pahami, bukan persepsi yang sama ya, tapi sama-sama kita pahami. Kita nggak mungkin punya persepsi yang sama, kita nggak mungkin punya pemikiran yang sama, atau kepala kita terpisah, pikiran kita terpisah. Kita punya pemikiran yang berbeda. Ada seribu orang pasti akan ada seribu pemikiran. Tetapi kalau kita sama-sama memahami persepsi masing-masing, akhirnya kita bisa melihat sudut pandang dan berani melihat sudut pandang yang bukan hanya dari sudut pandang kita. Sahabat Patra, salam cinta dan bahagia buat Anda. Judul thumbnail ini memang saya buat, Tuhan bisa dibuktikan dan logis. Tuhan ada secara nyata. Judulnya memang saya buat demikian, tapi saya ingin mengajak ngobrol, santai tentang hal-hal yang sedang tren seputar ini. Beberapa waktu yang lalu ada yang bilang kepada saya mengapa saya selalu bicara tentang Tuhan, tentang agama, tentang Tuhan dan kaitannya dengan kehidupan, agama kaitannya dengan diri manusia. Mengapa saya selalu bicara tentang itu, mengapa tema buku saya juga banyak yang tidak terlepas dari itu. Memang iya, dan kalau Anda baru pertama kali ini melihat video saya, baru pertama kali melihat satu video saya, mungkin kita akan gagal paham. Saya katakan kita karena bukan salah dari satu pihak. Bukan salah Anda dan bukan salah saya. Ini karena kita tidak saling mengenal. Saya mungkin hanya mengenal Anda dari sekedar komen, dan Anda mengenal saya hanya dari satu video yang Anda lihat. Dan mungkin video itu kontroversial, dalam arti tidak sesuai dengan pandangan Anda, tidak sesuai dengan pikiran Anda. Jadi sangat mungkin sekali kita gagal paham. Saya tidak memahami Anda dan Anda tidak memahami saya. Saya menulis sudah lama, dari tahun 2002 saya sudah mulai menerbitkan buku. Namun buku-buku yang berkaitan dengan Tuhan dan agama itu baru berani saya mulai untuk saya cetak. Dan tidak saya terbitkan secara publik umum, hanya untuk kalangan tertentu. Kalangan tertentu itu adalah sahabat-sahabat saya yang ingin mengetahui pola pikir saya, cara pandang saya tentang agama, tentang kehidupan, tentang Tuhan. 2011 saya menulis buku Soul Journey yang seri pertama ini. Ini saya mulai dari 2011. Jadi disini saya sudah bicara tentang Tuhan, tentang agama, tentang diri manusia itu. Ini komplitnya yang bertema tentang Tuhan. Kemudian ini adalah Soul Journey seri kedua. Lalu dilanjutkan Soul Journey seri ketiga, next generation. Dilanjutkan dengan Soul Journey seri keempat, yang secara khusus saya membahas tentang Tuhan. Kemudian ada satu buku spesial sebetulnya yang saya beri judul Sadana. Nah Sadana ini saya membahas tentang doa, membahas tentang bagaimana kita menjalani hidup. Jadi, bisakah kita hidup tanpa Tuhan dan tanpa agama? Loh, kalau tanpa Tuhan dan tanpa agama lalu kita bisa ngapain aja dong? Orang nggak ada Tuhan, nggak ada yang menghukum, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Berarti kan kita bisa berbuat jahat dong. Kita bisa berbuat ngawur, kan nggak ada hukuman. Nggak gitu juga. Saya jelaskan secara komplit di Sadana ini, bahwa tanggung jawab hidup itu tidak didasarkan atas Tuhan dan agama. Kita punya tanggung jawab untuk hidup di dunia ini, karena kita punya tugas hidup di dunia ini. Jadi, mungkin kalau Anda tidak membaca secara urut buku saya yang khusus seri tentang Tuhan dan agama, mungkin Anda akan gagal paham tentang cara pikir saya, cara pandang saya. Dan itu nggak salah sih. Karena kita hanya berkenalan, mungkin kita hanya ketemu di potongan-potongan video di YouTube ini. Satu video mungkin yang hanya Anda lihat, atau mungkin Anda hanya melihat video ini. Atau video-video yang kemarin yang Anda lihat, judul thumbnail-nya itu menarik bagi Anda. Dan hanya itu kita berkenalan di YouTube. Ya, mungkin saja kita akan gagal paham. Kita tidak saling memahami. Sekali lagi, saya tidak memahami Anda karena komen-komen Anda mungkin hanya pendek-pendek. Dan Anda juga tidak memahami saya karena jalan pikiran tentang Tuhan, tentang agama, tentang kehidupan, itu tidak sependek video yang hanya berdurasi kurang lebih 15 menit, 17 menit. Nggak, nggak. Karena ini proses panjang. Dan sebetulnya untuk berbicara tentang Tuhan pun, kita mesti harus mempunyai satu persepsi yang sama-sama kita pahami. Ini bukan persepsi yang sama ya, tapi sama-sama kita pahami. Kita nggak mungkin punya persepsi yang sama, kita nggak mungkin punya pemikiran yang sama, atau kepala kita terpisah, pikiran kita terpisah. Kita punya pemikiran yang berbeda. Ada seribu orang, pasti akan ada seribu pemikiran. Tetapi kalau kita sama-sama memahami persepsi masing-masing, akhirnya kita bisa melihat sudut pandang dan berani melihat sudut pandang yang bukan hanya dari sudut pandang kita. Karena Tuhan bagi saya adalah proses panjang. Agama juga proses panjang. Kehidupan juga proses panjang. Jadi dia tidak bisa hanya kita bicarakan dalam video yang durasi 17 menit, hanya satu buku, gitu. Kalau tadi saya tunjukkan, ini adalah proses panjang untuk memahami kehidupan. Dimana ketika saya mempunyai pemikiran yang pertama, cara pandang saya pertama tentang kehidupan, kemudian berkembang lagi, menjadi cara pandang yang kedua saya tentang kehidupan, kemudian berkembang lagi, ini cara pandang saya yang berikutnya, kemudian ini adalah cara pandang saya yang berikutnya, kemudian berjalan lagi karena kita sama-sama berevolusi, dan ini adalah cara pandang yang berikutnya. Jadi kita tidak mempunyai satu cara pandang di dalam hidup itu yang kemudian stuck, tidak berkembang, tidak berubah. People change. Kita punya pemikiran yang berubah. Saya pun demikian, dan saya yakin siapapun akan berubah cara pandangnya. Hanya robot yang cara pandangnya tidak berubah. Dia punya cara pandang A selama 10 tahun, 20 tahun, kemudian cara pandangnya sama. Padahal berevolusi ya. Hidup kita berevolusi, pemikiran kita berevolusi, cara pandang kita tentu saja akan berubah tentang kehidupan, dan tentang apa saja, maka semua hal pasti akan berubah. Nah, sahabat Batra, dalam obrolan-obrolan yang coba saya bangun dengan sahabat-sahabat saya, sekali lagi, saya membuat video bukan untuk popularitas. Kenapa? Karena saya ingin membangun jembatan dengan sahabat-sahabat yang membaca buku saya, atau Anda yang tidak membaca buku saya, tetapi mau berdialog dengan saya. Saya tidak mengharuskan Anda membaca buku saya. Sama sekali tidak. Tetapi dengan video ini yang saya buka untuk publik, siapa tahu saya mempunyai sahabat baru. Saya tidak berkeinginan kok, kalau kemudian satu video saya itu menjadi viral dan ditonton oleh ratusan ribu orang. Oh, enggak, enggak, enggak. Kalau ada yang membuat video dan memang tujuannya untuk itu, untuk mencari subscriber, untuk mencari viewer yang banyak, ya itu tujuan mereka. Itu enggak salah. Enggak salah. Apalagi kemudian kalau video yang dibuat itu bertujuan untuk entertain, ya kalau entertain tujuannya apalagi, kalau bukan peminat, kalau bukan pemirsa yang banyak. Itu tujuan untuk entertain. Tapi sekali lagi, saya tidak membuat video untuk entertain. Saya membuat video untuk mencari sahabat. Saya membuat video untuk jembatan berkomunikasi dengan Anda. Loh, bagaimana Anda akan tahu, sahabat-sahabat saya akan tahu saya, bila saya tidak bicara? Nah, ini yang kadang-kadang sering saya pikirkan ya, saya pikirkan itu. Kadang-kadang saya mau membangun sebuah diskusi, namun ternyata sulit. Sulitnya karena ada orang-orang yang juga diam, tidak mau baca buku, tidak mau baca buku, oke lah. Saya sangat paham bahwa tidak semua orang berkesempatan dan mampu untuk membaca buku. Saya paham itu. Maka kemudian, saya buat tulisan-tulisan pendek yang bisa dibaca secara bebas. Entah lewat Facebook saya, entah lewat Kompasiana, saya posting di Kompasiana, atau lewat inspirasyana.com, Slice Agung WB. Nah, di sana saya menulis banyak tentang ide-ide saya. Tulisan-tulisan lepas yang Anda nggak perlu bayar, nggak perlu beli buku. Nah, tujuan saya apa? Tujuannya supaya kita bisa berdiskusi. Saya melempar satu topik, ada opini, tentu saja ya, kalau ada tesis dari satu opini, akan ada antitesis. Terjadi antitesis, kemudian terjadi sintesa. Kalau ada sintesa, maka nanti ada opini baru, ada tesis baru. Kemudian ada antitesis lagi, ada sintesa lagi, lahir tesis baru lagi, demikian seterusnya. Karena itu adalah dialog, bukan monolog. Maka saya sengaja membangun itu, membangun dengan artikel-artikel lepas saya, dengan buku saya, bahkan juga dengan video ini. Nah, kalau ini tidak saya buat, maka saya tidak berkomunikasi dengan sahabat-sahabat saya. Saya tidak menjalin dialog dengan sahabat-sahabat saya. Tapi kadang, ada juga yang salah paham. Salah paham itu, saya selalu menulis buku, oh saya dipaksa untuk membeli bukunya Agung WB. Oh saya nggak paksa Anda beli buku saya kok. Nggak kok. Saya menulis buku itu karena eksplorasi opini saya, eksplorasi ide saya. Nah, kalau saya punya ide, kemudian tidak saya tuangkan dalam buku, saya nyesek. Kenapa? Karena opini saya itu tidak berhasil saya tuangkan menjadi sebuah prasasti. Jadi saya menulis buku, bukan bertujuan saya jual, kemudian saya mendapatkan profit. Kalau saya jual, kemudian saya dapat profit, itu ya untung. Itu syukur bagi saya. Tetapi intinya adalah eksplorasi ide dan eksplorasi opini. Kalau kemudian orang menulis buku tujuannya untuk bestseller, oh itu mungkin ada. Dan saya menulis bagian-bagian buku yang memang saya tujukan untuk bestseller, itu di buku-buku yang tidak berjenre Tuhan, Agama, dan Kehidupan. Karena saya sebagai penulis harus memilah mana buku yang akan saya jadikan profit, mana buku yang saya jadikan idealisme. Kalau saya mau menulis buku profit, saya nggak nulis buku yang seri-seri soul journey seperti ini. Ini nggak akan jadi profit-oriented. Kenapa ya? Saya sadar kok ini nggak akan laku banyak. Nggak akan laku banyak. Yang baca buku-buku seperti ini tuh segmented sekali dan sangat sedikit sekali. Jadi saya tidak akan mengharapkan buku seperti ini kemudian menjadi bestseller laku banyak. No! Dari awal, saya sadar bahwa kalau saya menulis jenre-jenre ini, maka saya sadar bahwa buku ini tidak akan menjadi buku profit. Ini adalah buku idealisme. Ini adalah buku idealisme di mana saya menulis prasasti dalam kehidupan, sehingga orang tahu cara pandang saya. Nah, kalau saya mau menulis buku tentang profit, saya akan tulis novel. Kalau di hukum Pareto, itu ada 80-20 ya. Bahwa produktivitas kita yang 80% itu hanya menghasilkan hasil 20%. Tetapi produktivitas yang 20% itu akan bisa menghasilkan 80%. Itu kalau hukum Pareto yang kita terapkan di dalam karya. Jadi kalau saya menulis buku, 80% buku saya itu hanya menghasilkan 20%. Nah, 80% karena itu hitungannya banyak, itu termasuk buku-buku ini ya. Ini 80% yang hanya menghasilkan 20%. Tetapi, saya punya buku yang hanya 20% jumlahnya, tetapi dia bisa menghasilkan 80%. Ya, itu novel-novel saya. Jadi, saya memilah mana buku yang profit dan mana yang buku yang idealisme. Nah, channel YouTube saya ini juga channel idealisme. Saya tidak berharap banyak viewer, saya tidak berharap banyak subscriber. Anda mau view boleh, nggak juga boleh. Anda cuma baca thumbnail, kemudian komen juga boleh. Karena banyak ya yang hanya baca thumbnail dan kemudian komen. Nah, seperti di video ini, sebetulnya saya tidak akan membahas ini di menit keberapa nih? Di menit 14.30. Di menit 14.30. Sebenarnya saya tidak akan membahas seperti di judul. Tuhan bisa dibuktikan dan logis. Tuhan ada secara nyata. Saya nggak akan bahas itu. Jadi, video ini sebagai video tes. Tes, kalau ada yang komen di video ini tentang Tuhan yang bisa dibuktikan, Tuhan logis, Tuhan nyata, logis dan tidak, dibuktikan dan tidak, nyata dan tidak, berarti nggak nonton video ini sampai selesai. Jadi, video ini sebagai tes. Bukan prank ya, tapi tes. Apakah Anda menonton video ini atau tidak? Apakah Anda benar-benar sahabat saya atau tidak? Apakah Anda benar-benar menjalin komunikasi dengan saya atau tidak? Karena kalau tidak, nonton hanya 3-5 menit, skip. Kemudian komen atas thumbnail di judul yang dibaca. Nah, sekali lagi, karena thumbnail-nya kan Tuhan bisa dibuktikan dan logis. Wah, mungkin komennya, nggak bisa, Tuhan tidak logis, Tuhan nggak bisa dibuktikan. Atau kalau setuju Tuhan itu bisa dibuktikan, ya, oh setuju, ternyata Pak Agung setuju. Tuhan logis, Tuhan bisa dibuktikan. Kemudian Tuhan ada secara nyata, gitu. Yang nggak setuju kan pasti akan komen. Nggak nonton videonya, kok. Wah, Tuhan nggak bisa dong. Tuhan nggak nyata. Tapi bagi mereka yang alirannya Tuhan nyata, pasti akan langsung komen. Tuh, akhirnya Pak Agung setuju. Bahwa Tuhan itu wujud nyata. Sekali lagi, di video ini saya tidak akan membahas tentang judul itu. Ini sengaja saya buat judulnya untuk melakukan tes apakah sahabat-sahabat semuanya itu berdialog dengan saya atau hanya baca thumbnail kemudian komen. Saya tadi bicara tentang buku, ya, bicara tentang proses, bicara tentang berkembangnya pemikiran, dan kita semua berkembang. Anda berkembang dan saya berkembang. Saya di umur 20 tahun, dengan saya yang di umur sekarang, tentu mempunyai pemikiran yang berbeda. Jadi kadang kalau kita melihat ada seseorang yang sedang berjalan di umur di mana kita pernah menginjak umur itu, dan kemudian mungkin yang ditonjolkan adalah egoisme, kemudian karakter yang keras, kemudian ingin membuktikan sesuatu, gitu. Ya, mungkin saja karena kita pernah melewati. Nah, ini ikut nampil di YouTube. Ah, ini namanya Dora. Hai, Dora. Ini tiba-tiba tadi naik. Tapi turun dulu ya. Dora, iya, turun dulu. Oke. Nah, sahabat, itu yang ingin saya bangun, dan beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan, karena ketika saya membuat video ini, dan saya ingin mengajak dialog, menjadikan video saya menjadi jembatan dialog, pun ada yang bilang kepada saya, ah, akhirnya buka channel YouTube juga. Ngapain saya lihat videonya? Kalau saya lihat videonya Agung WB, berarti nambahin esennya Agung WB, gitu. Lalu, apa lagi? Ada seorang sahabat yang memberikan saran kepada saya, kalau monetize di YouTube itu tidak dibuka, YouTube tidak akan mengabarkan video ini secara luas. Nah, ini kan buah simalakama. Kalau monetize itu ditutup, maka YouTube tidak mengabarkan video ini secara luas. Tujuannya bukan monetize ya, tujuannya bukan esen. Tapi tujuannya agar video ini dibuka secara luas, kemudian muncul di beranda. Yang akhirnya, akhirnya saya mendapat sahabat baru, saya mendapat network baru, saya bisa perkenalan dengan Anda yang mungkin belum pernah bertemu dengan saya, tapi berada di daerah yang jauh. Kemarin saya baca beberapa komentar yang akhirnya saya mempunyai sahabat-sahabat yang dari, mana ini? Dari Kudus, itu ada namanya Dunia Pijet. Dari Kudus, itu. Kemudian ada yang dari Prokerto, kemudian ada yang dari Jombang, kemudian ada yang dari Makassar, ini banyak banget. Saya mendapat sahabat baru dan saya senang loh dengan dialog yang terjadi. Tapi yang kemudian baca thumbnail dan ngegas juga banyak juga. Biarin aja, biarin aja. Karena sekali lagi itu adalah perkembangan pemikiran yang bermacam-macam. Apalagi kemarin video yang berjudul Konsistensi Gus Samsudin, saya tambahin keren loh. Kan saya mengungkapkan di video itu bahwa kita bisa melihat Gus Samsudin dari 4 sisi kan. Disipin, konsisten, personal branding, dan marketing. Nah, video itu saya potong kurang dari 3 menit agar bisa masuk ke TikTok. Kemudian saya post di TikTok. Hanya dalam waktu 6 jam, video itu dilihat kurang lebih 24 ribu kali di TikTok. Tapi komennya juga kejem-kejem. Komen di TikTok itu kejem-kejem karena video itu adalah potongan video dari yang judulnya Konsistensi Gus Samsudin itu. Kemudian komennya kejem-kejem. Komennya, wah ini ante-antenya Samsudin. Ini santri baru Samsudin. Orang ini ngomong apa. Wah ini konyol. Macam-macam. Karena hanya melihat potongan kan. Nah, bayangkan kalau kita hanya melihat potongan video. Apapun juga. Dan kita tidak melihat video utuhnya. Itu yang terjadi. Tapi saya suka. Saya suka tes ombak. Kadang video saya, saya potong. Saya kasih di TikTok. Kemudian, apa reaksinya? Video saya, saya potong. Saya taruh di Instagram. Apa pengaruhnya? Ini macem-macem ya. Nah, itu kemarin yang Konsistensi Gus Samsudin itu saya potong yang durasinya kurang dari 3 menit. Saya taruh di TikTok. Dan 24 ribu viewer dalam waktu 6 jam. Ternyata, ternyata memang masyarakat kita ini suka konflik ya. Karena yang diikuti adalah berita-berita yang konflik. Berita-berita perseturuan. Dan ternyata ketika ada orang yang terlihat memihak siapa gitu. Kemudian, dia akan ikut membencinya. Atau ikut menyinyirinya. Padahal nggak tahu perpotaran secara utuhnya. Oke, sahabat Bahtera. Sekali lagi, saya ingin membangun komunikasi kepada Anda yang memang ingin bersahabat. Saya ingin bersahabat dengan Anda. Dan Anda ingin bersahabat dengan saya. Jadi, hubungan kita bukan sekedar debat-medepat. Hubungan kita bukan sekedar setuju atau tidak setuju. Karena setuju dan tidak setuju ini pasti akan ada di semua bidang. Jadi, Anda tidak setuju dengan pemikiran saya itu biasa. Saya tidak setuju dengan pemikiran Anda itu biasa. Ya, biarin saja. Tetapi, ketika terjadi dialog dan kita bisa menumbuhkan kebersamaan dalam persepsi yang berbeda, kita akan bisa melahirkan sintesa. Saya punya tesis, Anda punya antitesis, atau kebalikannya. Anda punya tesis, saya punya antitesis. Kemudian, kita sama-sama melahirkan sintesa dari sudut pandang kita masing-masing. Yang akhirnya, sintesa itu nanti akan bergulir menjadi tesis baru. Inilah hidup. Inilah dinamika. Jadi, kalau semua orang setuju dengan pendapat satu orang, itu bukan dinamika. Wajar kok. Pendapat tidak disetuju itu sangat wajar sekali. Nah, sahabat batra. Sekali lagi, video ini tidak sesuai dengan judulnya. Ini adalah video tes ombak. Nanti kalau ada yang komen tentang Tuhan bisa dibuktikan dan logis. Tuhan ada secara nyata. Sekali lagi, berarti tidak menonton video ini sampai selesai. Sahabat batra, saya sangat senang bisa berkomunikasi dengan Anda, bisa berdialog dengan Anda. Sahabat saya dimanapun Anda berada. Jadi, mari kita sebarkan cinta, kita sebarkan kasih sayang, kita sebarkan kebersamaan. Tuhan, supaya hidup ini indah. Nah, NKRI harga mati yang harus kita jaga bersama-sama agar Indonesia tumbuh menjadi negara yang kuat. Menjadi negara yang damai dan bisa menjadi model kedamaian di muka bumi ini. Anda pasti setuju, karena tujuan kita semuanya, entah Anda percaya Tuhan atau tidak, entah Anda punya agama atau tidak, adalah kebaikan di muka bumi. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB, di Ruang Diri. Stay original and authentic.